Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat bertemu kembali dengan saya di Sagustian Learning Channel Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu Information Retrieval dengan judul chapter 5 Model Perolehan Informasi Ini kelanjutan dari materi dalam minggu yang lalu Oke, simak saja slide berikutnya ya Oke Nah Seperti biasa, sumber materi kita adalah pengembangan materi kuliah dari Pemerintahan Teks oleh Almarhumah Ibu Mirna Adriani, PhD Dosen Universitas Indonesia Computer Science Dan Ibu Mirna sudah meninggal dunia tahun yang lalu sekitar bulan November atau Oktober saya agak lupa mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat menjadi pahala jariah yang mengadar terus dan juga materi ini juga disampaikan atau dikembangkan dari Desalin bukan Desalin ya di apa istilahnya diperkaya atau sumber utama kita yaitu buku Introduction to Information Retrieval oleh Bapak Christopher Manning dan teman-teman ya dan juga slide-nya juga di dialih bahasakan sebagian dari slide-nya Bapak Christopher Manning yang di-share di alamat yang ini alamat yang ini kita ganti dulu ke versi pulpen mana dia waduh hilang mouse-nya mana sih mouse-nya alamat yang tidak muncul i go mana nih gimana mengganti ini ya mengganti ke versi tulis-tulis tangan nanti wah kacau ya nah sebentar kita ulang lagi tadi ada kesalahan teman-teman ya nah ini baru munculnya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ini akibat diulang ini nah baik kita lanjutkan ya dari pembahasan yang lalu kita sudah membahas mengenai boolean mengenai pencarian dengan metode boolean ya atau boolean information retrieval nah sekarang kita akan mencoba membahas mengenai penelusuran parameter ya kebanyakan dokumen itu mempunyai field atau metadata di samping text ya jadi selain dia punya text kadang-kadang ada metadata-nya ya kita ganti ke apa ya nanya laser pointer aja deh nah ini ya jadi ada metadata nih ya contohnya misalkan suatu dokumen ada metadata-nya ada mencetak tentang bahasanya apa misalkan bahasanya Perancis formatnya apa misalnya formatnya PDF ya kemudian subjectnya apa misalkan subjectnya fisika misalkan subjectnya sport dan lain-lain ya kemudian tanggal tanggal apa dokumen itu dirilis misalkan 2000 nah yang disini ini kita sebut sebagai field-field pada metadata kemudian yang ini adalah nilai dari metadata tersebut ya kemudian suatu parametric search ya parametric search interface atau antarmuka dari pencarian parametric atau berdasarkan parameter tadi itu memungkinkan user mengombinasikan query text dengan pemilihan nilai pada field tersebut ya misalnya dikombinasikan dengan bahasa tanggal dan seterusnya nah contoh penerapan parametric search search ini banyak kita temui di kalau yang familiar ya sekarang di e-shopping ya misalnya kalau di dunia itu yang terkenal ada ebay ada amazon ya kalau di indonesia terkenal adalah shopee tokopedia lazada dan seterusnya ya kemudian ada bukalapak itu produk dalam negeri kemudian ada e-library ya e-library tampaknya di universitas-universitas atau e-library yang bisa kita browse dari jurnal paper ya mungkin pernah buka-buka kayak lcfire ya atau springer apa i triple e ya i triple e explorer ya itu sama kita kategorikan kepada e-library kemudian ada movie atau books online ya misalkan ada buku yang menyediakan kayak perpustakaan online gitu ya atau buku-buku online ya atau yang suka nonton-nonton streaming ya movie online itu juga ada ya parametric search-nya oke nah contohnya ini ya kita ambil contoh yang terdekat dengan kita mungkin yang sedang yang sering promo di tv ya asal ada tanggal dan bulan yang sama dia suka promo misalkan promo 11-11 12-12 ya nanti promo kapan lagi gitu ya misalnya nah ini yang kita maksud dengan parametric search itu adalah disini misalkan kita pencarian awalnya adalah sepeda ya ini query awalnya query sepeda kemudian kalau kita mau cari atau kita mau filter dari hasil pencarian yang banyak disini ini kan banyak banget ini ya kan tidak terlalu relevan dengan yang kita inginkan misalkan ya masa kita harus browse dari 1 sampai 100 halaman gitu kan nah kita bisa misalkan kita memberi tambahan filter ya misalkan yang lokasinya Jabotabek atau Jakarta Jawa Barat Jawa Timur dan seterusnya nah ini filter yang pertama ini dapatnya dari mana bisa dari parameter-parameter ini bisa sebagian dari database yang sudah disusun oleh server adminnya Shopee kemudian bisa kita filter berdasarkan metode pembayaran berdasarkan kategori misalkan komponen sepeda aksesori sepeda aksesoris motor dan seterusnya nah ini adalah jumlah data yang bisa dikumpulkan ada 1 juta pencarian lebih dan 498 ribu pencarian lebih kalau kita mau mencari tentang aksesoris motor atau aksesoris sepeda jadi banyak ya kata kuncinya itu banyak sekali nah kemudian apa lagi ini kita scroll ke bawah yang layarnya kemudian bisa dengan menggunakan informasi batas harga ya misalkan batas harga minimum sampai maksimum berapa atau tipe penjualnya premium dikulau oleh Shopee mall dan seterusnya atau berdasarkan penilaian atau berdasarkan opsi peniriman dan seterusnya nah itu adalah contoh parameter parametric search nah disamping parametric search juga adanya istilah zone zone atau zona yang zona adalah area yang diidentifikasi dalam dokumen misalkan ada judul ada spesifikasi ada deskripsi contoh ya dari halaman halaman Shopee yang ini ya nah ini kalau kita klik satu ya satu hasil pencarian contohnya adalah ini ya halaman ini menampilkan judul judulnya adalah promo sepeda gunung MTB sekian 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 ya harganya sekian sampai sekian nah ini adalah zone untuk harga kemudian disini adalah zone untuk spesifikasi ya ya seperti ini ya judul spesifikasi dan ini yang dibawa adalah deskripsi produk ya nah ini adalah zona-zone yang bisa kita terapkan juga di filter pencarian bisa kita kombinasikan ya ya nah kemudian untuk dokumen-dokumen tekst secara umum itu bisa dikenali dari metadata pada dokumen isi dari zone biasanya dikenali dari metadata pada dokumen ya kemudian ini harusnya ini baru ya poin baru ya isi dari zone adalah teks bebas ini saya kayaknya tertekan backspace ini ya jadi ini adalah poin baru isi dari zone adalah teks bebas seperti ini ya zone dari deskripsi produk ini kan teks bebas ya zone dari spesifikasi juga teks bebas ya nanti ya isinya teks bebas walaupun tidak terlalu bebas kalau disini ya tidak terlalu bebas nah tapi di deskripsi atau di judul itu sudah bisa kita sebut sebagai teks bebas dan dia juga bukanlah suatu perbenaran kata yang terbatas ya untuk terbatas indeksnya untuk setiap zone ya contohnya ini ya disini kan kata-katanya macam-macam tidak terstruktur ya kalau disini mungkin masih terstruktur ini untuk spesifikasi produk ya ini lumayan terstruktur disini oke nah ini dengan adanya zone ini kita memungkinkan query-nya seperti misalkan ya query-nya adalah sepeda lipat pada judul ya sepeda lipat pada judul kemudian digabungkan dengan kargo pada pengiriman ya kargo pada pengiriman kemudian kecil dari 2 juta pada harga misalnya ya ini kita bisa gabungkan pencarian dengan apa tambahan bulian N ya operator N dan disini juga ada N nah kemudian disini ada kata kunci untuk setiap kategori atau zone ya nah itu adalah untuk mempersempit hasil pencarian kalau hasil pencariannya tadi banyak ya seperti kita lihat tadi di contoh Shopee hasil pencariannya ada 100 halaman bagaimana kita mau mencari yang kita inginkan gitu ya oke selanjutnya adalah cara yang kedua adalah dengan mengatur scoring atau prankingan dokumen berdasarkan hasil pencarian ya nah sejauh ini query boolean ya query boolean ini suatu dokumen itu bisa cocok atau bisa tidak cocok dengan query nah ini ya query boolean apalagi kalau hasil pencariannya tadi ratusan ya ratusan halaman nah kebanyakan user itu tidak suka untuk mencari terlalu banyak dokumen sebagai hasil penggunaan search engine nah zaman sekarang ya zaman now siapa dari saudara-saudara yang mencari misalkan buka halaman google ya mencari lewat google tapi browsing hasil pencariannya itu sampai halaman kedua halaman ketiga rasanya jarang ya paling kita cek di halaman satu aja sudah ketemu hasil pencariannya kalau tidak ketemu di halaman satu biasanya kita ganti kata kuncinya ya kan nah jarang mencari halaman kedua halaman ketiga apalagi halaman ke-20 ya nah oleh karena itu bagaimana cara mengurutkan dokumen pada korpus yang cocok dengan query ya jadi dokumen yang dihasilkan dari pencarian itu dari dokumen dari koleksi dokumen kita itu harus kita ranking kita kasih nilai supaya dia bisa berurut dari yang paling cocok dengan query sampai yang tidak cocok atau dari yang relevan sampai yang tidak relevan gitu nah oleh karena itu kita perlu memberi suatu nilai ya misalkan nilainya di antara 0 sampai 1 ya termasuk nilai 0 dan 1 untuk setiap dokumen D dengan setiap query key gitu ya jadi kita kasih nilai kemiripan antara dokumen D dengan query key ya nah tekniknya macam-macam ya salah satunya adalah kombinasi linier dari zone ya nah ini yang paling sederhanain karena apa? karena ini bisa diterapkan pada pencarian database jadi kalau kita sudah punya database terstruktur kita bisa lakukan kombinasi linier dari zone untuk mengurutkan pencarian yang paling relevan sampai yang tidak relevan hanya saja kekurangannya dengan database terstruktur itu pencariannya exhaustive search ya jadi dicari seluruhnya dari entry database dari mulai dari ID 0 sampai ID terakhir itu dicari semua untuk setiap zonenya gitu itu aja kelemahannya oke nah contohnya query sepeda lipat pada judul n cargo pada pengiriman n kecil dari 2 juta pada harga gitu ya nah ini kita beri bobot pada setiap zone dan total bobot adalah 1 jadi misalkan zone judul berapa bobotnya zone pengiriman berapa zone harga berapa zone yang lain berapa nah ini contohnya jadi dari tadi dari contoh kita tadi ya di halaman Shopee tadi ada judul ada harga ada pengiriman ada deskripsi ada diskon ada kolom apa lagi ada banyak nah misalkan kita beri yang paling tinggi judulnya ya sorry yang paling tinggi bobotnya adalah judul yaitu 0,5 kemudian harga misalkan 0,1 pengiriman 0,1 deskripsi misalnya 0,2 diskon 0,05 dan seterusnya kenapa kita beri sedemikian bobotnya nah ini bisa kita tentukan secara empiris ya mana bobot yang paling tinggi misalkan kalau orang mencari produk di Shopee atau di situs online belanja online yang lain mesti dia menempatkan judul ya kata kuncinya itu menempatkan sorry kata kunci yang penting itu si penjual itu pasti menempatkan di judul sama di deskripsi demikian juga yang mencari yang mencari mesti nyarinya dari judul dan dari deskripsi oleh karena itu ini kita beri nilai bobot yang lebih tinggi dan jangan lupa total bobotnya harus sama dengan 1 tidak boleh lebih dari 1 kemudian nilai pencarian pada masing-masing zone antara 0 dan 1 nilai pencarian nilai maksudnya hasil scoringnya eh sorry ini ya hasil scoring untuk masing-masing ini antara 0 dan 1 setelah kita bandingkan masing-masing kata kuncinya tadi ya misalkan kalau boolean itu ada atau tidak ya 0 atau 1 atau kita pakai term frekuensi ya n per n n kecil ini adalah jumlah kata dalam query-nya misalkan query-nya tadi sepeda ada berapa kata sepeda di dalam dokumen bagi n n besar ini adalah jumlah seluruh kata di dalam dokumen tersebut ya jadi ini yang dimaksud dengan term frekuensi nanti kita bahas lagi lebih detail kemudian kita dapat hitung total skor dari query di atas ya query yang tadi yang di atas ini adalah 0,5 kali judul tambah 0,1 kali harga tambah 0,1 kali pengiriman karena hanya 3 yang dipakai jadi yang lainnya tidak dipakai sehingga yang lainnya dianggap 0 gitu ya karena query-nya kita hanya mengambil 3 zone saja gitu ya nah kemudian adanya indeks untuk mendukung zone ini akan lebih mempercepat hasil pencarian karena apa? karena tanpa indeks kita harus mencari keseluruhan ID dokumen dari ID 0 sampai ID sekian gitu itu akan memperlambat hasil pencarian ya jadi kita bisa buat indeks untuk setiap zone contohnya disini adalah kata kunci yang sudah diekstrak yaitu sepeda kalau dia berada pada judul nanti disini adalah ID dokumen yang membuat kata sepeda ya sepeda yang berada di dalam deskripsi disini adalah ID dokumen yang membuat kata sepeda dan misalkan ada lagi ya sepeda dalam apalagi gitu ya dan seterusnya tapi membangun indeks seperti ini ini tidak efisien karena pencarian harus berulang untuk setiap zone ya pertama dia mencari kata sepeda di dalam zone judul setiap setelah itu kata sepeda di dalam zone deskripsi ya jadi pencariannya berulang jadi kurang ini kurang efektif ya kurang efisien kemudian kita perlu menyatukan kembali hasil pencarian dokumen ke dalam formula scoring jadi nanti kita simpan dulu hasil pencarian untuk judul dalam satu variable simpan lagi hasil pencarian sepeda dalam satu variable nanti digabungkan lagi nah gabungkan lagi ID-ID yang sama dicari lagi gimana yang ID-nya sama gitu kan repot ya repot sekali nah jadi kita bisa memperkecil kekompleksan ini dengan menamakan informasi zone di dalam indeks tunggal jadi indeksnya cuma satu memang proses indeksnya jadi lebih kompleks ya mungkin proses indeksnya jadi lebih lama tapi pada saat proses pencarian itu jadi lebih cepat ya nah kita perlunya yang cepat apa pencarian atau proses pembangunan indeks sudah pasti kita ingin pencarian yang lebih cepat gitu kan nah oleh karena itu kita bisa memakai yang kedua contoh indeksnya seperti ini kata sepeda ya kita kasih informasi ID dokumen kemudian dia berada di apa di zone yang mana saja gitu misalkan dokumen nomor 1 ada di judul dan di deskripsi nomor 2 ada di deskripsi saja nomor 3 ada di judul dan di deskripsi nomor 5 ada di deskripsi saja terus dokumen nomor 6 ada di judul dan deskripsi dan seterusnya ya nah ini juga ini kan hanya menggambarkan ya nah dalam teknisnya kata-kata judul dan deskripsi ini juga bisa kita kasih kode ya misalkan judul itu kodenya 0 ya deskripsi itu 1 apalagi misalkan harga itu 2 ya ada apa lagi tadi yang banyak tadi ya misalkan pengiriman itu 3 dan seterusnya jadi kita bisa bentuk disini dalam bentuk array juga sebetulnya ya dalam bentuk array array dari zone ya array dari zone tinggal kita kasih ID masing-masing zonenya nah ini akan lebih efisien ya list dokumen yang menung kata query langsung diperoleh ya kita dapat list dokumennya kemudian kita langsung bisa hitung bobot berdasarkan zonenya gitu ya dan langsung dilanjutkan dengan menghitung skor jadi ini lebih cepat ya ini tips untuk pencarian database ya contoh nih ya query lipat ya ini problem scoring pada boolean ya ini kita bahas problem scoringnya contoh query-nya sepeda lipat metodenya boolean kalau ada itu 1 kalau tidak ada itu 0 jadi kalau kata-kata sepeda atau lipat ini ada maka dikasih 1 kalau tidak ada dikasih 0 ya contoh hasil penelusurannya seperti ini ya ini adalah data yang sudah kita indeks dalam bentuk zone indeksnya sorry informasi zonenya kita masukkan ke dalam indeks misalkan kata sepeda ya karena ini pencariannya berurut ya dari ID 1 sampai ID terakhir gitu ya ketemu di kata ID document 1 dia ada di judul dia ada di judul dan ada di deskripsi kemudian ketemu lagi di nomor 4 ada di deskripsi saja ketemu lagi di nomor 6 ada di judul dan deskripsi ketemu lagi di dokumen 8 ada di deskripsi kemudian kata lipat itu ada di 1 ada di 4 ada di 6 dan ada di 8 dengan masing-masing zonenya ya ini coba di hamati ya diperhatikan ini nah misalkan hanya 2 zone yang kita ambil hanya 2 zone kita tidak mengambil zone-zone yang lain misalkan kita fokus ke 2 zone contoh ini dokumen secara umum dokumen abstrak abstrak karya tulis lah misalnya kita ambil 2 zone saja antara judul dan isi dokumen kira-kira seperti itu nah yang judul itu kita kasih poin 0,6 misalnya ya description kita kasih poin 0,4 poin untuk pemobotannya maka kita cek di dokumen 1 ya di skor untuk dokumen 1 misalnya ya 0,6 kali di judul ada di judul ada berarti kan kata sepeda 1 kata lipat 1 gitu ya tambah 0,4 kali kata sepeda ada di judul ya eh sorry ada di deskripsi ya jadi poinnya 0,4 dan kata lipat itu tidak ada berarti hanya 1 ini kalau kita hitung hasilnya 1,6 misalnya kemudian S4 ya karena habis 1 kan 4 hasil penulisnya disini ya nah 4 hanya ada di kata lipat ada di apa di judul berarti 0,6 kali 1 kata sepedanya tidak ada ya jadi cuma 1 disini terus disini deskripsi-deskripsi ya dua-duanya ada berarti 0,4 kali 1 tambah 1 hasilnya 1,4 nah kita cek nomor 6 nomor 6 sepeda ada di judul tapi tidak ada di deskripsi ya berarti penjumlahnya 0,6 kali 1 ya 1 yang untuk kata sepeda kemudian lipatnya disini ada 2 2 ini ya sorry deskripsinya ada 2 1 untuk sepeda dan 1 untuk lipat ya nah ini kalau kita hitung 1,4 nah terakhir adalah hanya ada di deskripsi saja ya untuk dokumen 8 maka 0,4 kali 1 tambah 1 hasilnya 0,8 nah ini kalau kita urutkan berdasarkan nilai scoring kita lihat antara S4 dan S6 ini sama nih ya sama nilainya nah ini kebetulan pencariannya berurut ya jadi abis 1 4 6 nah andaikan nomor 4 ini ternyata lebih relevan dengan query sepeda lipat dibanding nomor 6 nah tapi dia berada di bawah gitu dokumennya misalkan ada di nomor 20 gitu kan maka dia bisa rankingnya bisa di bawah gitu ya karena apa? karena yang di atasnya adalah yang tidak relevan ya karena kebetulan nilainya sama gitu ya kan nah kita lihat nih ya kita amati ya kata sepeda hanya ada di description kata lipat ada di judul dan description bisa aja mungkin judulnya adalah apa? cover sepeda yang bisa dilipat itu ya cover mudah dilipat nah di dalamnya nanti bisa dipakai untuk sepeda untuk motor dan seterusnya gitu kan jadi dia hanya ada di description tapi di judul tidak ada sedangkan query kita adalah sepeda lipat gitu loh nah di nomor 6 di judul ada di description ada ya kira-kira kalau kita mencari query sepeda lipat kita pentingkan lipatnya atau sepedanya tentu sepedanya kan nah oleh karena itu yang nomor 6 ini lebih prefer kita kita temukan daripada yang nomor 4 kan karena di nomor 6 itu ada kata sepeda gitu loh di judulnya gitu ya walaupun ternyata dia bukan sepeda lipat gitu tapi masih sepeda gitu dibanding kalau kata lipat yang keluar di judul gitu ya paham ya maksud saya ya nah itu jadi kekurangan model bulan adalah itu ya dia kurang bisa meranking nah oleh karena itu kita perlu pembobotan kata ya dari mana pembobotan katanya nah bisa dengan memberi manual membuat pada kata-kata ya kalau manual ya kalau korpusnya besar itu akan sangat merepotkan atau menggunakan machine learning ya jadi dari set dokumen atau korpus kita buat sejumlah query pengujian ya atau test query kemudian nanti hasil pencariannya kita tandai dokumen mana yang relevan mana yang tidak relevan ini disebut dengan relevance judgment ini juga merepotkan ya merepotkan jadi dari segi proses mempersiapkan machine learningnya itu cukup merepotkan kemudian kita lakukan machine learning untuk menentukan bobot tiap kata yang sesuai dengan label relevance judgment ya jadi ini amat merepotkan ya dan perhitungan skornya ini tidak lagi bernilai bulian untuk kata-kata dalam query tapi menggunakan bobot kata untuk detail mengenai ini ya cara misalkan cara penerapan machine learningnya silahkan rujuk ke chapter 6 bab 612 dari buku modern information retrieval oleh Christopher Manning dan Hendrik Skoll ya silahkan rujuk ke sini oke jadi saya tidak akan bahas karena tidak populer dan tidak jarang juga mungkin digunakan untuk zaman sekarang ya kemudian ada yang lebih populer yang namanya term frequency dan pembobotan ya TF IDF gitu ya jadi disini TF ya term frequency antara term term atau kata dan dokumen itu sama dengan frekuensi dari term di dalam suatu dokumen ya nah bagaimana frekuensi kata dan pembobotan kata pembobotan kata di dalam information retrieval ya jadi kita harus kenali dulu istilahnya ya term frequency adalah frekuensi kata atau term atau jumlah kemunculan kata dalam dokumen ya nah ini biasanya dalam literatur seperti ini disampaikan kemudian waiting adalah pembobotan atau pemberikan bobot terhadap kata-kata tadi gitu kemudian pembobotan ini dengan menggunakan frekuensi kata ya pembobotannya dengan menggunakan frekuensi kata jika terdapat suatu query key didefinisikan score ya definisian score antara query dan dokumen sama dengan jumlah ya jadi sigma atau jumlah term di dalam query ya dari TF nya ya term di dalam dokumen jadi kita bandingkan kata-kata yang dalam query apa saja nah di dalam dokumen kita cek ya frekuensinya berapa saja untuk kata-kata ini contoh nih contoh ya kita menghitung query nya sepeda lipat tadi ya nah kita bandingkan di dokumen 1 dokumen 2 dan dokumen 3 misalkan di dokumen 1 kata sepeda itu ada 12 kali ya kata lipat ada 9 kali sehingga kita jumlahkan hasilnya 21 ya kemudian di dokumen 2 sepeda itu 34 kali ya kata lipat 0 hasilnya 34 di dokumen 3 sepeda itu nggak ada tidak ada kata sepeda dalam dokumen 3 tapi kata lipat itu ada 23 ya maka kalau kita jumlahkan hasilnya 23 setelah kita ranking ya rankingnya hasilnya D2 dulu kan D2 habis itu D3 baru D1 ya nah kita perhatikan nih dengan mengurutan ini ternyata query kita yang mencari sepeda lipat itu malah keluarnya di ranking ketiga ranking pertama malah tentang sepeda secara umum dan ranking kedua itu malah tidak berhubungan dengan sepeda karena tidak ada kata-kata sepeda hanya kebetulan kata lipat keluarnya banyak gitu ya nah itu yang disebutkan kelemahan dari cara pembuatan seperti ini ya oke sekarang kita bahas bagaimana pertambahan frekuensi itu berpengaruh ya contoh querynya sepeda lipat murah gitu ya nah koleksi dokumennya ada di D1 D2 D3 D4 D5 ada 5 dokumen nah asumsi kita seperti itu ya di dokumen 1 misalkan muncul kata sepeda 2 kali ya di dokumen 2 atau dokumen yang lain itu tidak muncul kata sepeda jadi hanya ada di dokumen 1 saja ya nih kita list disini dokumen 1 ada kata sepeda 2 kali dokumen 2 dan seterusnya tidak ada kemudian kata lipat muncul di banyak dokumen ya di D1 D2 dan D4 D1 D2 dan D4 muncul di banyak dokumen dengan jumlah masing-masing kemudian kata murah muncul di semua dokumen ya karena apa? karena biasanya situs jual beli online itu selalu orang pengen menarik customer dengan memasukkan kata-kata murah gitu nah dalam contoh ini kata murah itu muncul semua di semua dokumen dengan masing-masing frekuensinya ya oke nah kemudian dengan cara penilaian ini maka dokumen yang teratas adalah yang paling banyak mengandung kata murah gitu ya contohnya disini kan kita jumlahkan TF nya ya 2 tambah 2 tambah 1 hasilnya 5 4 tambah 4 8 9 tambah 0 0 9 3 tambah 3 6 7 7 7 7 7 0 0 nah dari query sepeda lipat murah untuk perbandingan kelima dokumen ini rankingnya jadi seperti ini ranking satunya dokumen ketiga hanya karena kata murahnya banyak gitu ya kemudian ranking duanya adalah kata D2 dokumen D2 ada lipat dan murah ya entah apa nih yang dilipat nih mungkin yang lain ya selimut mungkin ya dan lain-lain ya atau mungkin meja meja lipat murah gitu kan ya oke jadi perlu dikembangkan teknik yang tepat agar hasil pencarian relevan dengan query yaitu querynya sepeda lipat murah gitu nah ini akibat penggunaan terminologi yang salah dari frekuensi kata ya jadi term frekuensi atau frekuensi kata ini menurut buku Manning 2007 ya buku Manning tadi ya menyatakan banyak literatur IR membahas bahwa term frekuensi adalah jumlah kemunculan kata ya per definisi nah ini definisi dari zaman dulu kita belajar fisika atau IPA ya frekuensi adalah jumlah kejadian yang terjadi dalam satu-satuan waktu kejadiannya apa contoh kalau getaran gitu frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu-satuan waktu ya misalkan berapa getaran gerak bolak-balik gitu yang terjadi dalam satu detik ya ada 10 getaran kah atau 15 gitu dan seterusnya atau jumlah gelombang terjadi persatuan waktu nah dari yang pertama ya kalau kita hanya menganggap kemunculan kata itu tidak ada satuannya dalam dalam TF tadi ya ya tidak adanya satuan waktu ya kita kasih tandain satuan waktu dalam definisi TF di atas menyebabkan kurang tepatnya hasil analisis metode yang menggunakan TF di dalam IR ya jadi gak ada tidak adanya satuannya gitu nah oleh karena itu kalau kita hanya menggunakan kemunculan kata ya kita luruskan dengan istilah word occurrence ya atau kemunculan dari kata-kata gitu ya bukan TF jadi istilahnya word occurrence bukan TF atau word count ya jumlah kata juga bisa ya word count atau word occurrence oke kemudian untuk TF itu kita bisa definisikan adalah jumlah kemunculan kata dibagi dengan panjang dokumen jadi panjang dokumen ini kita anggap satu-satuan waktunya nah panjang dokumen ini apa gitu ya panjang dokumen adalah jumlah total kata dalam suatu dokumen gitu jadi jumlah kemunculan dibagi jumlah total kata itu yang kita sebut dengan TF ya nah proses ini kita juga bisa bilang sebagai normalisasi terhadap word occurrence sesuai dengan dokumen yang dianalisis ya jadi kita bisa sebut sebagai teknik normalisasi ya untuk TF ini gitu paham ya oke nah contoh nih ya dengan contoh yang tadi ya tadi tanpa normalisasi ranking satunya adalah D3 sekarang kita normalisasi dokumen yang panjang lebih banyak terpilih karena lebih banyak mengandung kata pada query ini kelemahan kalau tanpa normalisasi ya nah dengan normalisasi itu dapat diatasi ya dengan menerapkan konsep TF tadi ya nah contoh tabelnya yang ini ya ini udah dinormalisasi misalnya misalnya dokumen 1 itu panjangnya 20 20 kata dokumen 2 panjangnya 25 kata dokumen 3 panjangnya 30 kata misalkan dokumen 4 panjangnya 20 kata dokumen 5 panjangnya 75 kata jadi ini kira-kira aja ya misalkan jadi minimal 20 kata lah kira-kira panjang dokumennya nah untuk query sepeda lipat kita normalisasi dengan panjang dokumen 2 per 20 ya kemudian 4 per 25 disini 9 per 30 dan seterusnya nah ini kalau kita hitung ya kemudian kita jumlahkan SIG ini artinya SIGMA ya jadi SIG TF yang disini ini TFnya masih belum mengikuti aturan yang benar gitu ya TF yang disini sudah dinormalisasi nah hasilnya seperti ini ya ini kalau kita urut kan naik yang satunya naik nih tapi udah berubah gitu ya naik jadi yang ini ya lipat murah jadi nomor 1 kalau tadi yang hanya kata murah saja nomor 1 tapi ternyata sepeda lipatnya masih ranking 5 gitu ya karena sedikit dimention di dokumen 1 padahal dia memang tentang sepeda lipat misalnya gitu ya nah jadi pertanyaan apakah TF ini cara pengukuran yang benar gitu kalau hanya menjumlahkan TF saja gitu ya nah bagaimana nih harus kita kayaknya harus kita ubah lagi gitu ya oke nah kemudian rasionalisasi CF atau common frequency sekarang bagaimana kalau kita pakai common frequency frekuensi yang umum kira-kira gitu ya nah bobot seharusnya tergantung pada seluruh kata mana yang lebih informatif dipilih agar memiliki bobot yang lebih tinggi gitu ya jadi kata yang lebih informatif harusnya lebih tinggi bobotnya contoh apakah kemunculan kata sepeda dari suatu koleksi dokumen lebih penting dari kemunculan kata murah gitu ya jadi kita harus pertimbangkan nih mana yang lebih penting dari dokumen kata sepeda atau kata murah gitu kemudian bahwa kata murah lebih umum di dalam koleksi dibandingkan kata sepeda kenapa karena seluruh dokumen ada kata murah tapi kata sepeda hanya ada di dokumen satu gitu ya nah kita coba hitung CF atau common frequency dari jumlah total kemunculan kata di seluruh koleksi dokumen ya jadi disini CF nya adalah common frequency nya adalah disini D1 itu ada 2 kenapa cuma 2 kata sepeda di dalam seluruh dokumen ini kita jumlahkan ke bawah aja kemudian lipat kata lipat itu ada di 2 4 tambah 3 ada 9 kata totalnya ya kemudian kata murah kita jumlahkan semua hasilnya 24 nah jadi common frequency nya kita bisa hitung jadi frekuensi kata secara umum ternyata kata sepeda itu sangat kecil sangat kecil jumlahnya kata lipat itu sedang menanggap kata murah paling banyak nah disini kita bisa membayangkan ternyata kalau disini yang penting adalah kata sepeda dan dia paling kecil jumlahnya nah hanya saja ini masih agak membingungkan juga bagaimana nanti kalau ternyata kata sepeda ini penting tapi jumlah mensinnya juga banyak misalkan di D1 nanti ya dia banyak di D3 juga banyak misalkan gitu kan nah itu nanti tentu akan menaikkan ini jadi istilah common frequency ini juga masih belum tentu bisa menjawab persoalan kita nah kemudian ada pemikiran untuk menggunakan DF atau dokumen frequency nah jadi dokumen frequency mungkin akan lebih baik jadi kalau DF itu adalah jumlah dokumen di dalam koleksi yang mengandung kata tersebut gitu ya nah pemburutan dengan DF di dalam dan CF hanya memungkinkan untuk koleksi yang statis jadi kalau purposenya itu sudah fix nggak berubah-berubah itu bisa tapi kalau berubah kita harus hitung lagi indexingnya dan sebagainya nah kemudian bagaimana cara kita menggunakan DF nah ini perbandingan nih jadi kalau DF sekali lagi kan dokumen frekuensi ini kan kita apa kita sudah sepakat bahwa frekuensi itu adalah jumlah kejadian per satu-satuan waktu jadi dokumen frekuensi kan berarti dokumen yang mengandung kata sepeda itu ada berapa disini kan hanya ada satu itu di satu saja yang mengandung kata sepeda disini yang mengandung kata lipat ada berapa satu, dua, tiga ada tiga dokumen yang mengandung kata lipat yaitu D1, D2, dan D4 yang mengandung kata murah itu ada lima dokumen nah ini dokumen frekuensi kalau kita mau bagi berarti kan harusnya ini kan satu per lima karena ada lima dokumen di dalam korpus kemudian ini ada tiga per lima misalkan ini ada lima per lima artinya pernya itu kan sama semua jadi kita bisa coret gitu ya makanya tadi disebutkan karena satu-satuan waktunya sama maka kita bisa abaikan karena sama semua oke kemudian rasionalisasi dari DF bila jumlah dokumen di dalam korpus adalah N maka informatifness semakin sedikit dokumen yang mengandung term tertentu atau mengandung kata tertentu maka semakin penting kata tersebut di dalam koleksi contoh contoh yang sepeda tadi ya jadi kata sepeda dalam koleksi ini kayaknya paling penting dibandingkan dengan kata murah ya kan dan kata lipat juga lebih penting dari kata murah tapi lebih penting sepeda daripada kata lipat gitu ya nah sehingga skornya harus berbanding terbalik dengan DF ya karena kalau kita menggunakan DF sebagai bobot untuk penilai ranking ya karena kalau kita gunakan yang terbesar berarti nanti kata murah nih yang paling banyak yang paling tinggi nilainya gitu sedangkan kita inginnya kata sepeda karena ini kata sepeda ini yang lebih penting ya karena dia lebih spesifik daripada kata murah atau daripada kata lipat gitu ya nah jadi semakin tinggi nilai skor itu semakin tinggi rankingnya maka harus semakin rendah DFnya gitu ya kalau dia kita buat linear ya maka DF yang tinggi akan menyebabkan skor yang tinggi itu tidak akan menjawab permasalahan yang tadi ya karena rankingnya ternyata tidak tepat oke nah maka diperkenalkannya istilah IDF ya inverse document frequency inverse itu artinya kebalikan ya kebalikan jadi kalau N kebalikannya adalah 1 per N ya kan bukan lawan ya agak beda kalau lawan itu ini kalau N lawannya apa negatif N gitu ya nah ini inverse inverse itu kebalikan dibalik jadi kalau tadi DF berarti IDFnya adalah 1 per DF gitu ya 1 per DF itu adalah inverse-nya nah sekarang kita ingin mengambil informasi N N ini adalah jumlah total dokumen sebetulnya N juga bisa dicoret sih ya karena apa karena jumlah N ini pasti sama kan jumlah dokumennya pasti sama untuk setiap term ya T ini adalah term jadi dokumen frekuensi itu setiap term N nya pasti sama adalah jumlah total dokumen di dalam korpus tapi disini kenapa kita tuliskan karena disini perhitungannya pakai log ya untuk memperbesar nilai ini ya supaya tidak terlalu kecil langkahnya gitu ya karena kalau terlalu kecil langkahnya juga komputer kesian hitungnya terlalu kecil terlalu bilangan yang kecil dikalikan bilangan yang kecil asalnya kecil lebih kecil lagi gitu ya makanya N ini tetap dipakai oke nah jadi karena N per DF ya 1 per DF dengan N per DF kan lebih besar N per DF ya karena N nya tadi kan suatu bilangan positif ya suatu bilangan positif sehingga kita bandingkan aja kalau kondisinya 5 5 per 5 dibanding 1 per 5 besaran mana gitu kan jadi daripada kita pakai angka 1 disini kita pakailah N gitu ya nah kemudian kenapa disini lebih enak lebih condong menggunakan log ya sebetulnya log positif dengan ini ya sama aja ya maksudnya semakin tinggi nilai ini kalau di log kan juga nilainya akan tetap tinggi dibanding kalau nilai ininya sudah rendah di log kan akan lebih rendah lagi gitu ya kenapa di log kan ini akan memperbesar memperbesar angka yang tadinya 0,000 sekian gitu jadi dengan kita log kan hasilnya akan lebih besar ya maksudnya apa supaya perkalian komputernya gak terlalu kesian gitu kita melihat hitungnya 0,000 sekian gitu nanti akan kelihatan lah ya letak keuntungan oh iya disini udah ada nih ini udah ada coba cek lagi nah ini ini udah logaritmik 1 tadi 1 pernya lupa ya nah ini ya contoh ya kan n per df ya tadi n nya 5 log 5 per 1 hasilnya 0,7 log 5 per 3 hasilnya 0,22 karena log 5 per 1 itu kan log 5 log 5 per 3 itu log 2 setengah gitu kan lebih kecil ya kan tadi sudah disampaikan ya kemudian log 5 per 5 ya log 5 per 5 kan kita masukkan kesini n per df ya 5 per 5 kan hasilnya 1 log 1 kan 0 gitu ya paham ya sehingga dengan menggunakan idf kita lihat bahwa kata sepeda menjadi penting menjadi tinggi nilainya kata lipat itu lebih penting dari kata murah karena nilainya juga lebih tinggi daripada kata murah dan disini kata sepeda paling tinggi ya itu dengan menggunakan idf dengan skala logaritmik yang ini yang log oke ini belum kelihatan kalau angkanya lebih kecil ya karena apa karena pembagainya masih 5 per 1 kita lanjutkan ya nah ini contohnya ya nah disini nih yang dimaksud tadi nih ya jadi kalau disini ini hasilnya makin kecil makin kecil ini angkanya kecil banget nanti sigma terkaliannya gitu oke pengurahan tf-idf nah kita akan mulai membahas tentang tf-idf disini ya tf adalah term frekuensi atau word frekuensi term itu artinya kata jadi kita menghitung densitas atau kepadatan term dalam dokumen semakin banyak kata dalam dokumen maka semakin penting kata tersebut bagi dokumen itu kecuali yang stop word stop word pasti lebih banyak lagi kata-katanya kemudian inverse document frekuensi atau idf ya semakin sedikit kata di dalam seluaran koleksi ya semakin sedikit kata itu di dalam seluaran koleksi maka semakin penting kata tersebut gitu ya artinya tidak banyak dokumen yang mengandung kata ini ya itu yang dimaksud dengan idf nah paduan dari kedua ini kita bisa dikalikan ya kita pakai perkalian bobot dari suatu kata ya term di dalam dokumen adalah tf atau term frekuensi dari kata tersebut di dalam dokumen jadi t itu artinya term atau kata ya dikali log n per df ya ini adalah idf nya tadi udah kita bahas nah justifikasi teori tentang ini ya untuk lebih detail silahkan baca ke paper Papineni NACL 2 tahun 2002 ya nah jadi kalau misalkan anda menulis paper mengenai pembobotan tf idf ya itu yang dirujuk harusnya yang ini ya karena dia yang yang awal-awal memperkenalkan ya dia harus di Papineni yang dirujuk sebetulnya supaya namanya nggak tenggelam ya yang dirujuk yang terakhir-terakhir ya cuma pakai doang gitu kan oke kita lihat di hasilnya ya hasilnya tadi sebelum kita pakai tf-idf yang sudah pakai tf saja ini rankingnya 1 sepeda lipat murah masih ranking 5 di d1 ya nah ini kalau kita hitung tf-idf nya ya disini sudah dikalikan ya antara tf dan idf ya tf nya ini idf nya yang ini ini dikalikan hasilnya ini masing-masing ya kemudian murah ini karena idf nya jadi 0 maka perkaliannya 0 semua nah kemudian sigma tf kali idf sigma nya kita jumlahkan ya kita jumlahkan bobotnya 0,7 tambah 0,02 hasilnya 0,092 ini 0,16 ini 0,033 sehingga rankingnya berubah yang paling tinggi sekarang ranking 1 nya D1 ranking 2 nya nomor 4 ranking 3 nya nomor 2 ya yang 4,5 karena 0 tergantung siapa yang duluan di indeks sorry id dokumennya nah kita lihat dengan menggunakan tf-idf hasilnya menjadi lebih baik ya bahwa kata sepeda lipat murah itu betul-betul keluar dari hasil pencarian D1 ya oke nah itulah ide dasar dari pembuatan tf-idf kenapa 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 ayo ayo next ini auto update nya jalan teman-teman ya karena dia di menjadulkan tengah malam sih ya ayo nah oke 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 kita lanjutkan ide vektor ya sekarang ide vektorisasi dokumen sebagai vektor setiap dokumen j itu dapat dilihat sebagai vektor dari nilai bobot nah ini kata kuncinya ini ya nilai bobot jadi vektor dari nilai bobot ya satu nilai untuk setiap term atau setiap kata ya nah caranya setiap dokumen itu di ekstra kata-kata penyusunnya jadi kita lakukan tokenisasi ya kita keluarkan kata-kata penyusun dari dokumen kemudian dari seluruh dokumen itu kita susun daftar kata unik ya jadi kita ambil istilahnya vocabulary ya atau daftar kata unik dari seluruh dokumen nah ini dikumpulkan dalam bentuk index array di array berindeks 1 sampai sekian tergantung berapa total vocabulary kita nah ini disebut dengan back of word ya atau kantung kata-kata gitu ya nah kemudian kita representasikan dokumen dengan suatu vektor dengan nilai bobot misalkan tf-idf dari kata-kata sesuai dengan index back of word contohnya nanti akan kita sampaikan nah ini salah satu contoh ya misalkan nilai bobotnya pakai tf-idf atau pakai boolean atau pakai apapun yang jelas dia menggunakan konsep vektor dengan index kata-kata dalam vocabulary ya kemudian tidak memperhatikan urutan kemunculan di dalam kalimat ya struktur tata bahasa atau arti dari kata-kata sehingga antara dokumen yang misalkan kalimat positif dan negatif itu bisa saja kata-katanya sama tapi padahal artinya berbeda atau contohnya kucing memakan serangga terus ada kalimat kedua serangga memakan kucing mati atau kucing memakan serangga mati kedua serangga memakan kucing mati misalnya jadi kan kedua-duanya kata-kata puncina sama tapi artinya sangat berbeda dengan back of word itu tidak tidak diatur sampai demikian nah idenya bobot untuk setiap term dapat berupa boolean contohnya ada atau tidak dalam dokumen atau tingkat kepentingan muncul atau tidak muncul sering muncul atau jarang dan seterusnya atau dengan menggunakan word occurrence atau tf misalnya frekuensi dibagi panjang dokumen yang tadi atau tf kali idf macam-macam nanti bisa diuji coba mana yang paling tepat dengan model kemudian back of word itu sederhana tapi efektif dia cukup efektif asumsikan kemunculan term adalah bebas atau independen level fangsi dokumen juga bebas kata-kata terdefinisi dengan baik bisa menggunakan preprocessing dengan hukum zif jadi diambil kata-kata yang berada di tengah saja yang paling banyak keluar atau paling banyak muncul kita anggap stop word tidak dipakai walaupun ternyata ada kata-kata yang biasa yang bukan stop word di sana tapi karena dia sering muncul kita tidak proses dan mengambil kata-kata hanya yang berada di ring yang pertengahan yang paling jarang muncul juga yang frekuensinya cuma 1 misalkan atau koleksinya terlalu besar kalau koleksinya terlalu besar frekuensinya 1 atau 2 atau 3 misalkan bisa kita hilangkan oke contoh nih cara pembentukan back of word ada 3 dokumen misalkan dokumen 1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 3 model BW bila menggunakan word count ini contohnya model BW kalau menggunakan word count pertama kita ekstra dulu kata-katanya menjadi vocabulary jadi ini adalah vocabulary kita atau daftar kata-kata unik yang kita punya jadi disini semuanya muncul 1 kali di back of word muncul 1 kali kemudian dokumen 1 kita jadikan vektor BW jadi mana yang ada katanya kita tandai 1 mana yang katanya tidak muncul kita tandai 0 disini kan sudah pergi ke kampus UIN jadi yang ada satunya adalah kata-kata di dalam vocabulary yang muncul di dokumen 1 di dokumen 2 mana kata-kata yang muncul di dokumen 2 nah itu yang kita kasih tanda 1 yang lainnya 0 gitu ya nah disini contohnya kemudian dokumen 3 kata UIN muncul 2 kali UIN UIN maka disini UINnya 2 yang lainnya 1 ya 1 dan lagi disini dosen 1 mahasiswa 1 ya gini kemudian demo 1 nah seperti itu ini yang disebut dengan back of word ya tapi kebetulan menggunakan word count sebagai elemen vektor termnya oke nah mengubah dokumen ke dalam vektor kata-kata unik atau vocabulary adalah sumbu atau aksis ya di dalam ruang berdimensi banyak bayangkan kalau contoh yang ini berarti dimensinya berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini stop wordnya sudah dihapus ya di, ke, nya sudah dihapus ya nah ini saja sudah 8 ordernya ya berarti ada sumbu kalau yang kita kenal sekarang kan biasanya dimensi 3 ya X kali Y kali Z gitu ya jadi X kali Y kali Z nah itu kan kalau dimensi 3 itu supaya kita bisa membayangkan ruangnya ya dimensi ruang 3 dimensi nah dalam urusan dokumen kita tidak bisa mengatakan dimensinya hanya 3 atau 5 atau 10 tapi sejumlah vocabulary jadi besar sekali dimensinya banyak sekali ya oleh karena itu dibayangkan dalam ruang pun susah sebetulnya tapi kita bisa sederhanakan untuk apa namanya konsep pembelajaran disederhanakan jadi 3 dimensi atau jadi 2 dimensi dokumen direpresentasikan dengan bentuk vektor dalam ruang berorde sebanyak vocabulary kata ya jadi walaupun dengan stemming untuk koleksi dokumen yang besar ordenya masih dapat berjumlah lebih dari 20 ribu ya karena kata uniknya bisa 20 ribu lebih gitu banyak sekali ya ya kita hitung aja kamusnya kamus itu kan kalau kita lihat jumlah katanya sekarang 20 ribu atau kamus kamus besar itu mungkin puluhan ribu lebih banyak lagi kamus kecil aja yang kamu sangkut itu bisa 5 ribu kata ya ya vocabularynya kemudian salah satu pengurangan dimensi dapat juga dengan penghapusan stop word atau kata-kata yang frekuensinya sangat kecil ya ini mengikuti hukum zip tadi ya oke rasionalnya seperti apa ya bila dokumen pada suatu eh bila suatu dokumen sudah direpresentasikan ke dalam vektor di dalam ruang ya vektor dalam ruang atau vektor dokumen mempunyai besar dan arah tertentu ya jadi ada besarnya sepanjang apa arahnya sepanjang apa gitu ya kemudian temukan dokumen lain yang mirip dengan dokumen tadi nah ini nih yang rasionalnya bagaimana menemukan dokumen lain yang mirip dengan dokumen pertama jadi kalau dia sama-sama vektor ya tinggal kita cari vektor mana yang besarnya kira-kira berdekatan ya besar dan arahnya berdekatan semakin dekat dia semakin kecil sudutnya ya jadi kalau ada dua vektor berhimpit maka dokumennya sama gitu ya kalau vektornya berhimpit tapi kalau vektornya bertolak belakang seperti ini ini gitu ya itu berarti dokumennya jauh berbeda gitu paham ya ini bisa kita gambarkan seperti ini intuisinya seperti ini ya postulatnya dokumen yang berdekatan di dalam ruang ya misalkan D1 dan D2 ini yang paling dekat ya itu mesti dia berbicara topik yang sama gitu ya kita perhatikan nih dalam ruang ruangnya kebetulan tiga dimensi ya ini term satu ini term dua ke bawah ini term tiga atau ini sumbu X Y Z gitu ya kalau dia hanya tiga jadi kita bisa bayangkan di dalam ruang nah disini antara D1 ke D5 kan jauh sudutnya ini ya antara D4 dengan D5 jauh ini juga jauh jauh yang paling dekat itu D1 dan D2 maka kita bisa bilang antara D1 dan D2 ini mungkin topiknya itu sama atau berdekatan gitu itu intuisinya seperti itu nah vektor space model itu menentukan ranking dokumen hasil pencarian suatu query berdasarkan konsep ini ya asumsi query adalah dokumen pendek misalkan query-nya ada berapa mungkin 5 kata 4 kata atau 6 kata ubah dia ke dalam vektor back of vote yang tadi ya tadi contohnya sudah ditunjukkan ya kemudian dokumen yang sudah diproses ke dalam bentuk vektor BOW ya jadi di awal dokumennya itu juga di pada saat indexing sudah kita proses dalam bentuk vektor BOW-nya kemudian query setiap dokumen memiliki besar arah tertentu di dalam ruang vektor dokumen yang paling mirip dengan query adalah yang berdekatan ya berdekatan dengan query-nya ya di dokumen tadi kan kita sudah punya banyak ya arahnya kemana-mana gitu nah arah vektor query-nya ke arah mana nah itu cari yang paling dekat nah cara mencari yang paling dekat apa ya itu yang sudut antara keduanya paling kecil ya jadi rationalnya disitu ya jadi kalau dia nanti kecil sudutnya atau berhimpit mana seperti ini berarti dokumen sama query-nya sama gitu kita bisa bilang seperti itu ya oke nah konsepnya bagaimana mencari sudut di antara kedua vektor dokumen tadi adalah dengan cosine similarity ya atau cosine similarity nah jarak di antara dokumen D1 dan D2 digambarkan oleh cosinus dari sudut X ya dari sudut ini sudut theta ya di antara keduanya ya catatan ini kita sebut similarity bukan jarak atau distance ya beda antara jarak jarak itu kita bisa sebutkan jarak itu kalau mungkin antara dua titik atau antara dua garis sejajar itu baru bisa jarak kalau garisnya nggak sejajar ya susah ya menentukan mana jaraknya jarak yang pendek atau jarak yang panjang gitu nah oleh karena itu kita sebut sebagai similarity yaitu sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut oke nah cosine similarity ya dokumen misalkan ada dokumen dj dan dk memiliki bobot wij dan wik ya untuk setiap kata i ya jadi indeks i adalah untuk kata-katanya j adalah dokumen ke j ya k adalah dokumen ke k dengan total ukuran vocabulary adalah m ya jadi ukuran vocabulary nya m maka bobot w dapat berupa tf kali idf ya bobot w ya kalau untuk cosine similarity biasanya dipakai tf idf untuk model ruang vektor nah pembaginya adalah faktor normalisasi untuk panjang dokumen jadi pembagi disini adalah normalisasi jadi rumus similarity antara dokumen ke j dan dokumen ke k adalah vektor dokumen ke j dikali vektor dokumen ke k per panjang vektor dokumen ke j per panjang dokumen k gitu ya ingat sebetulnya ini adalah rumus cosinus ya jadi kalau kita uraikan ya cosinus itu jadi ada dua sudut cosinus adalah sudut yang dihitung dari kaki-kaki yang langsung membentuk sudut gitu ya kalau sinus sudut yang dibentuk dari kaki kiring dan kaki yang di depannya gitu kan atau sisi yang di depannya kalau kita bicara sepeda eh sorry sepeda segitiga kalau kita bicara sudut-sudut segitiga nah oleh karena itu ini adalah rumus dari cosin ya cosin similarity nanti anda bisa jabarkan ini ke dalam bentuk vektor segitiga lah silahkan ya oke nah ini adalah penjabaran dari perkalian vektor dj dan dk yaitu bobot masing-masing kita kalikan tergantung posisi ininya apa namanya aksisnya gitu ya aksisnya atau sumbunya jadi sumbunya adalah yang i dari 1 sampai m ya atau aksisnya dari 1 sampai m kalau misalkan kita mau sederhanakan contoh untuk dimensi 2 misalkan jadi disini wi1 dan wi2 gitu ya i nya sama 1 dan i nya sama 2 nanti silahkan untuk apa mencobakan buat dari dalam 2 dimensi saja ya kemudian di bawahnya adalah untuk denominatornya adalah untuk menormalisasi panjang ya karena vektor itu kan konsepnya besar mempunyai besar dan arah ya gitu jadi besarnya ini yang bawah ini dinormalisasi dengan lebih bawah oke kemudian kekurangan model vektor space ya asumsi diantara kata-kata tidak saling ketergantungan kata manjemuk atau frase tidak diperhitungkan sehingga dokumen tentang rumah sakit bisa jadi mirip dengan dokumen tentang orang yang sakit di dalam rumah gitu contoh nih ini contoh dokumen 1 rumah sakit itu merawat orang banyak ya D2 orang itu sakit di rumah saudaranya dokumen 3 rumah sakit itu kekurangan dokter nah ini kalau kita lihat ya dari jumlah kata-kata yang sama ya itu D1 dan D2 itu bisa lebih mirip daripada D1 dan D3 padahal topiknya tentang rumah sakit jadi D1 dan D3 harusnya lebih mirip nah ya karena model ruang vektor tidak memperhitungkan frase dan tidak memasukkan unsur relevansi atau kebutuhan informasi seseorang atau model bahasa sehingga hasil rankingnya mungkin bisa saja nanti keliru gitu ya tapi secara umur modelnya sudah paling baik dibanding bulian dan penggunaan TF saja tadi yang tadi ini contohnya nih ya contoh untuk kata-kata ini yang tadi ya jadi kata-kata ini kita ekstrak ya kita ekstrak disini ya ini querynya saya salin lagi kesini rumah sakit itu merawat banyak orang di saudaranya kekurangan dokter ya nah kita hitung word countnya dulu nih D1, D2, D3 ya masing-masingnya berapa kali muncul kita hitung disini kemudian kita hitung TF-nya ya TF kita bagi dengan panjang dokumen masing-masing jadi dokumen 1 itu ada 6 kata dokumen 2 6 kata dokumen 5 eh sorry dokumen 3 5 kata ini panjang dokumennya jadi kita bagi nih ya D1 untuk kata-katanya kita bagi 1 per 6 ya kemudian disini kita bagi 1 per 6 disini kita bagi 1 per 6 juga ikutan banyakan 1 per 6 karena 1-1 semua munculnya nah ini hasilnya ya 0,1167 dibulatkan 0,17 ya untuk menulisan ini dibulatkan tapi perkalian sesungguhnya ini tidak saya kurangi desimalnya oke ini untuk TF-nya kita sudah dapat ya kita normalisasi dengan panjang dokumen kemudian kita hitung DF ya dokumen frekuensi ya untuk kata rumah berapa dokumen yang mengandung kata rumah misalnya ya misalnya di dalam koleksi kita itu ada banyak ya ada banyak dokumen nah ini contohnya ada ini misalkan aja ya ini kita misalkan aja nih ini ngambilnya juga acak sih tadi misalkan kata rumah itu ada di 10 dokumen kata sakit ada di 10 dokumen kata itu ada di 15 dokumen kata merawat ada 7 kata banyak ada 18 ya kata orang ada 13 kata dia ada 21 jadi disini saya coba membuat secara rasional dimana kata-kata yang memang stop word saya tinggikan jumlah DF-nya gitu ya sedangkan kata-kata yang lebih spesifik saya kurangi jumlah DF-nya nah ini apa ya istilahnya ini di apa istilahnya diperkirakan saja sih sebetulnya untuk contoh kemudian IDF ya IDF adalah inverse document frequency ini sudah di menggunakan log ya log dari N per DF ya jadi asumsi kita N-nya tadi berapa ya 40 atau 25 saya agak lupanya coba kita lihat jumlah terbanyak berapa ya kemungkinan 25 ya nanti kita hitung sendiri nanti sudah hitung sendiri lah coba simulasi sendiri nah N-nya mungkin 25 tadi atau 40 antara itu jadi ini adalah log N per DF ya DF-nya sudah ada N-nya ada kita hitung kemudian kita kalikan TF kali IDF ya D1 ya untuk masing-masing katanya D1, D2, dan D3 ya IDF-nya yang ini kita kalikan masing-masing ini hasilnya kemudian untuk yang di atas ya yang di atas yang ini ya ini W W untuk dokumen J dan W dikali W untuk dokumen K gitu ya atau bobot nah untuk yang di atas atau istilahnya numerator ya dalam perbagian itu ada numerator ada di denumerator atau pembilang dan penyebut kalau bahasa Indonesia oke nah antara D1 dan D3 kita kalikan ya antara D1 dan D3 berarti D1 dan D2 dulu ya 0,7 x 0,7 ini hasilnya yang dengan D3 0,7 x 0,8 ini hasilnya dan seterusnya kita kalikan dengan yang di bawah juga sama caranya kemudian yang denominator ya ini nanti akar dari yang disini ya ini perkalian dulu dikuadrat dikuadratkan jadi disini D1 kata-katanya dikuadratkan ya kata-kata untuk bobot ini ya 0,7 dikuadratkan ini hasilnya ya 0,7 dikuadratkan ini hasilnya 0,8 dikuadratkan ini hasilnya dan seterusnya sampai ke bawah kemudian akar dari kan rumusnya di bawah sorry akar dari mana tadi ya akar dari penjumlahan W kuadrat ya penjumlahan W kuadrat kemudian ditarik akarnya nah ini kita lakukan pencarian angka-angkanya kita jumlahkan ke bawah hasil kuadratnya kemudian kita akarkan ini hasilnya ya di bawah jadi disini sigma ini artinya sumeri atau jumlah yang disini sudah diakarkan makanya disini ditulis akar dari kalau disini nomorator saja ya perkalian dijumlahkan ya kita lihat rumusnya kembali harusnya saya salin ke sini rumusnya ya ya kan ini tidak pakai akar ya makanya tidak ada akarnya langsung dijumlahkan oke terakhir nah terakhir kan kita bagi nih ya antara perkalian yang bobot yang di atas dengan yang di bawah atau numerator dan perkalian dengan denumeratornya oke sekarang kita kalikan mana tadi nah ini ya kosin kita kalikan ya artinya yang ini dikalikan dengan ini sudah ya perkalian ya d1 kali d3 ini sudah jumlahnya per nah ini yang dikalikan nih antara d1 dan d2 dikalikan dan kemudian antara d1 dan d3 dikalikan jadi 0,012 dibagi 0,146 kali 0,139 hasilnya 0,61 kemudian yang kedua antara d1 dan d3 ya ini perkaliannya ini 0,012 bagi ini dikali dengan yang ini gitu ya hasilnya ini ya apa perlu saya tulis ini ya mungkin kalau perlu ditulis oke kita ganti dulu nih tombolnya menjadi pulpennya nah ini ya disini nih maksudnya disini adalah yang pertama 0,012 per ya 0,146 dikali 0,139 nah ini ya yang ini dibaginya ya kan rumusnya itu tadi ya d1, d2 ya ini kan d1, d2 dan sigmanya ini ini hasil sigmanya untuk yang denomirat 0 eh kenapa ini gede banget ya untuk denomirat do eh untuk numeratornya ya kemudian denomiratornya ini dikalikan ya karena sudah diakarkan tadi kemudian ini dikalikan wah ini kayaknya terlalu sensitif ini kemarin udah di set-set jadi rusak dia gak mau diandu lagi disini sila tulisan oke itu aja kayaknya jadi dengan penggunaan cosine similarity ya ternyata d1 dan d2 itu lebih mirip dibanding d1 dan d3 gitu ya ini untuk membuktikan bahwa karena jumlah kata-katanya ya rumah sakit itu orang ini kan sama ya ini orang itu sakit rumah ya ini tadi untuk membahas bahwa kelemahan model vector space adalah kalau kebetulan kata-katanya sama maka dia bisa jadi lebih mirip ya dibandingkan kata-katanya ini kurang sama kurang banyak yang sama gitu ya padahal secara topik d1 dan d3 ini sangat mirip gitu nah itu yang dimaksud dengan kelemahan yang tadi kita sampaikan tentang model ruang vector ya tapi walaupun demikian untuk koleksi yang besar itu hasilnya udah bagus lah ya baik saya kira demikian yang bisa disampaikan dengan model ruang vector mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya dan kalau misalkan Anda ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya mudah-mudahan nanti sempat dibaca dan kita jawab terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan apa konsep dari buku information that travel yang menjadi rujukan kita baik saya kira demikian mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya di materi evaluation sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati